Al-Fatihah Salat berjamaah terutama di masjid itu dilebihkan 27 derajat daripada sholat sendirian bagi kaum lelaki Sementara bagi kaum wanita ada yang lebih dari itu yaitu sholat di rumahnya Hadis riwayat Ahmad dari Ummu Salamah radiyallahu anha bahwa Rasulullah bersabda Khoiru masjidin nisai kokru buyutihin Sebaik-baiknya masjid bagi para wanita adalah bagian dalam rumah mereka Hadis riwayat Ahmad Jadi bagi para wanita rumah mereka itu lebih baik untuk sholat daripada di masjid Meskipun tafaddul kalau wanita sholat di masjid Bahkan Rasulullah melarang kalau ada menahan wanita untuk tidak sholat di masjid Hadis riwayat Abu Daud Rasulullah bersabda Janganlah kalian melarang para wanitamu untuk sholat di masjid Sementara sholat di rumah mereka lebih baik bagi mereka Hadis riwayat Abu Daud Jadi Rasulullah mengatakan jangan melarang, jangan dilarang Jangan ditahan wanita untuk sholat di masjid Meskipun sholat di rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka, para wanita itu Sementara sholat bagi wanita seperti sholat tarawih misalnya Untuk menghidupkan malam-malam romantuan, tafaddul silakan Sholat di masjid Bahkan sholat-sholat wajib terutama tidak ada masalah Rasulullah melarang kalau wanita itu justru ditahan untuk tidak sholat di masjid Jangan, biarkan mereka sholat di masjid, biarkan Meskipun bagi para wanita itu sholat di rumah mereka itu lebih baik Wanita itu lebih baik sholat di rumah daripada di masjid Di dalam rumahnya itu pun lebih baik di dalam kamarnya Jadi di dalam rumahnya itu lebih baik daripada sholat di masjid Di dalam rumahnya itu lebih baik lagi di dalam kamarnya Dan di dalam kamarnya itu lebih baik lagi dia sholat di tempat biasa dia berbaring Dia tidur, itu untuk bagi wanita Kalau bagi pria ya sholat berjamaah di masjid Karena itu dilebihkan 27 turaja daripada sholat sendirian Ada pun bagi wanita yang ke masjid Wanita yang tidak sholat ke masjid Ada tiga syarat Pertama menutup aurat Kedua tidak memakai wangi-wangian Ketiga atas izin suami Karena syarat ini seringkali dilanggar Ya itu yang menjadikan bahwa wanita jangan ke masjid Sholat di rumah saja Karena apa? Menutup aurat Menutup aurat Auratnya tertutup Tapi dia berpakaian Tapi seperti telanjang Kata Rasulullah di akhir zaman nanti Banyak kaum wanita yang berpakaian Namun pada hakikatnya telanjang Karena apa? Karena pakaiannya ketat Pakaiannya minim Pakaiannya tembus pandang Tipis dan sebagainya Jadi kalau ke masjid ya Menutup aurat Benar-benar menutup aurat Bukan Pakai Pakaian yang ketat Kemudian bahkan terawang Berangkat ke masjid Dilihat para lelaki Buyar semua itu Konsentrasinya para lelaki Makanya kalau wanita cantik Ada seorang ustad yang mengatakan Kalau wanita cantik Ayu monyor-monyor Cantik monyor-monyor Sebenarnya tidak usah ke masjid Karena merusak konsentrasi para lelaki Lelaki normal Melihat wanita cantik Otomatis dia Meskipun mau berangkat ke masjid Dia melihat Meskipun dalam keadaan di masjid Dia akan melihat Makanya kalau wanita cantik sekali Sebaiknya tidak usah ke masjid Kalau yang wanita yang pas-pasan Ya silahkan ke masjid Pertama menutup aurat Kedua Tidak memakai wangi-wangian Wanita itu wajib Memakai wangi-wangian Kalau di rumah Di depan suaminya Mau tidur Karena Rasulullah bersabda Jangan sampai seorang suami itu Mendapati Bau tidak enak dari istrinya Jangan sampai istrinya itu Berbau tidak sedap Di depan suaminya Makanya di depan suami Dia memakai wangi-wangian Sebaliknya kalau sedang mau pergi Apalagi ke masjid Dilarang memakai wangi-wangian Bahkan disebutkan Dalam sebuah hadis Riwayat An-Nasai Tirmidzi Ahmad Rasulullah bersabda Seorang wanita Yang menggunakan wangi-wangian Yang memakai wangi-wangian Lalu melalui sekumpulan laki-laki Agar mereka mencium Bau harumnya Yang dia pakai Maka wanita itu adalah Seorang wanita hina Disebutkan wanita pelacur Wanita hina Hatis Riwayat An-Nasai Tirmidzi dan Ahmad Kalau ada seorang wanita Yang menggunakan parfum Wangi-wangian Dia sengaja Lewat di depan Sekumpulan laki-laki Sengaja untuk Agar mereka mencium Bau wangi parfumnya Maka wanita tersebut Dikatakan sebagai wanita hina Wanita pelacur Jadi kalau pergi Apalagi ke masjid Jangan menggunakan wangi-wangian Jangan menggunakan parfum Bahkan di hatis yang lain Disebutkan Tidak diterima Sholatnya Sehingga dia pulang Mandi Sehingga Hilang bau parfumnya Sehingga Baru sholat Dan diterima sholatnya Jadi wanita yang Ke masjid pakai parfum itu Tidak diterima sholatnya Sampai dia pulang Mandi Dan hilang bau parfumnya Karena sekarang ini terbalik Terbaliknya itu Wanita kalau mau pergi Baru pakai parfum Sementara mau tidur Baru barang suaminya Di rumah Dia asal-asalan Bau Bau dapur Bau ayam Bau petai Bau jengkol Bau sayur Bau ikan Segala macam Bau gak enak pokoknya Kalau di depan suaminya Sementara dia Kalau mau pergi Masya Allah Pakai alis palsu Buru mata palsu Pakai Pemerah bibir Aisedu Segala macam Dia pakai Kalau mau pergi Dilihat banyak lelaki Pakai parfum Wangi-wangian Melewati lelaki Sehingga mereka terpesona Sementara kalau di depan Suaminya sendiri Di rumah Pakai daster bolong-bolong Rambutnya pakai roll Tidak pernah pakai Parfum atau Wangi-wangian Baunya kayak ikan Dan sebagainya Terbalik Justru di depan suami itu Kata Rasulullah Jangan sampai Suami mendapati Bau tidak sedap Dari istrinya Jadi pakai wangi-wangian Dan Wanita yang menggunakan Wangi-wangian Untuk ke masjid Tidak diterima sholatnya Sampai dia pulang Mandi Dan hilang Bau parfumnya Begitu sahabat Menanggapi Pertanyaan dari Seorang sahabat Sekian Semoga bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh